Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Assalamualaikum Salam selamat dan sejahtera Saling mendoakan di antara kita Jawablah waalaikum salam Jawablah waalaikum salam Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini Ida bisa kembali menyapa teman-teman Nah Ida ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih selalu semangat belajar di rumah Dan juga kepada mama dan ayah yang setiap menampingi ananda belajar di rumah Nah ini Ibu Ida punya informasi menarik buat teman-teman Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Jari jempol Alhamdulillahirrahmanirrahim Rasulullah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 tumbuhan-tumbuhan akan mati sehingga para kaum A berusaha menyembah lagi kepada berhala dan meminta hujan nah saat itu kaum A tetap tidak mau menyembah Allah teman-teman Astagfirullahaladzim sehingga Nabi Hud kemudian meminta kepada Allah untuk menurunkan azab lagi kepada kaum A nah kemudian suatu hari datang ke awan yang sangat besar dan juga awan tersebut berwarna sangat hitam teman-teman sehingga kaum A menganggap bahwa awan itu merupakan awan hujan yang didatangkan oleh patung samut padahal awan itu merupakan pertanda bahwa Allah sudah mendatangkan badai sehingga rumah-rumah dan juga tempat tinggal kaum samut itu roboh kemudian terjadi petir hujan berhari-hari badai yang sangat buruk nah meskipun begitu Nabi Hud dan juga pula kaumnya pengikutnya yang sudah mau menyembah Allah dilindungi oleh Allah dengan mereka berlindung di satu tempat sebelum badai tersebut datang nah dari kisah itu kita dapat memahami bahwa meskipun Nabi Hud selalu diejek dan juga dimusuhi oleh kaum A namun Nabi Hud dan pengikutnya tetap bersikap sabar dan kuanaan teman-teman yaitu tidak memusuhi dan juga bersikap yang baik mengingatkan dengan cara yang santun sehingga Allah melindungi namun Nabi Hud dan kaumnya dari badai yang menimpa kalimat seperti itu teman-teman itu tadi adalah si roh Nabi Hud Kalehi Salam Muida percaya anak-anak Altiman adalah anak-anak yang hebat dan selalu bisa meniru atau mencontoh sikap yang baik dari para Nabi kita oke teman-teman setelah ini teman-teman akan diajak oleh Bu Guru untuk bermain di Sentra kita panggil Bu Guru bersama yuk satu dua tiga Bu Guru sini dan tak kasih senyum manis Hai teman-teman selamat datang di Sentra musik dan olah tubuh Sentra musik fun 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 nah sebelum berkegiatan hari ini Bu Lina akan menyampaikan informasi terlebih dahulu tentang apa ya informasi hari ini mengenai dua hal yang pertama mengenai aktualisasi diri dan yang kedua tentang bakat wah siapa yang siap mendengar informasi nah teman-teman Bu Lina sudah ditemani dengan ensiklopedi nah kita buka sama-sama ya bantu Bu Lina dengan mengucap open please satu dua tiga open please wow coba teman-teman perhatikan ada gambar apa ya di dalam buku ini iya benar ada gambar orang sedang bermain musik dan juga ada gambar orang sedang bernyanyi nah bermain musik dan juga bernyanyi merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan diri loh teman-teman nah sebenarnya apa ya aktualisasi diri itu aktualisasi diri adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan pada dirinya untuk mencapai apa yang dimau dan bisa dilakukan nah ciri-ciri atau karakter orang yang memiliki aktualisasi diri tinggi yang pertama tidak bergantung pada orang lain atau mandiri nah yang kedua fokus pada tujuan hidup yang ketiga suka memecahkan masalah yang keempat bertanggung jawab dan yang terakhir menghargai proses dan memiliki selera umur yang tinggi cara untuk mencapai aktualisasi diri ini juga bermacam-macam misalnya dengan meningkatkan rasa empati dengan mencoba hal-hal yang baru kemudian konaan menerima segala yang terjadi dalam hidup dan juga jujur dalam berkapan maupun bertindak nah aktualisasi diri ini juga sangat berkaitan dengan bakat dan minat yang dimiliki seseorang nah itu tadi mengenai aktualisasi diri sekarang Bu Lina akan menginformasikan tentang bakat apa ya bakat itu teman-teman? bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo waktu yang relatif pendek nah bakat ini merupakan potensi yang dimiliki seseorang sejak lahir nah jenis-jenis bakat ada dua teman-teman ada bakat umum dan juga bakat khusus bakat umum adalah bakat yang dimiliki oleh semua orang misalnya seperti membaca dan juga menulis sedangkan bakat khusus adalah bakat yang dimiliki oleh orang-orang tertentu bakat sering dihubungkan dengan 9 kecerdasan yang kita bawa sejak lahir atau yang sering kita sebut dengan kecerdasan majemuk yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau verbal kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif baik lisan maupun tulisan ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan linguistik adalah mudah mengingat informasi, suka membaca dan menulis, dan juga dapat menjelaskan sesuatu dengan baik nah orang yang memiliki kecerdasan ini bisa berkarir menjadi penulis, penyair, jurnalis, guru, dan masih banyak lagi kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan logis dan matematis kecerdasan ini merupakan kemampuan dalam operasi matematika dan juga berpikir secara logis orang yang memiliki kecerdasan logis dan matematis dengan baik biasanya akan bisa mengecehkan masalah dengan baik kemudian pandai dalam hal penalaran dan juga senang bereksperimen ilmiah nah orang-orang yang memiliki kecerdasan logis dan matematis bisa bekerja sebagai insinyur sebagai akuntan, sebagai ilmuwan, dan juga masih banyak lagi yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial nah kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk memvisualisasikan atau menggambarkan detail ruang dengan baik orang-orang yang memiliki kecerdasan visual spasial yang tinggi biasanya akan mudah dalam menyusun puzzle kemudian akan tertarik pada seni rupa mampu menafsirkan grafik dan juga mudah dalam mengenali pola nah orang dengan kecerdasan visual spasial yang tinggi bisa bekerja sebagai arsitek, sebagai pilot, ataupun sebagai desainer oke kita lanjut ya teman-teman kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan musikal yaitu kemampuan untuk menikmati, mengamati, memahami, mengekspresikan, dan juga menciptakan bentuk-bentuk musik nah ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan musikal yang tinggi adalah pekanada yang kedua biasanya suka bernyanyi dan yang ketiga cepat menghafal melodi ataupun nada nah orang-orang yang memiliki kecerdasan musikal yang tinggi bisa bekerja sebagai penyanyi, pencipta musik, ataupun guru musik oke kecerdasan berikutnya yang kelima adalah kecerdasan interpersonal kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang untuk bisa memahami perasaan dan emosi orang lain orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi biasanya mudah berkomunikasi dan juga bisa bekerja sama dengan orang lain nah orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi bisa bekerja sebagai psikolog, sebagai konsolor, dan juga masih banyak lagi kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal kecerdasan intrapersonal ini merupakan kecerdasan untuk memahami perasaan dan juga emosi diri sendiri biasanya orang dengan kecerdasan intrapersonal yang tinggi ini sangat bisa untuk mengenali kekurangan dan juga kelebihan masing-masing serta memiliki kesadaran diri yang sangat luar biasa orang dengan kecerdasan intrapersonal yang tinggi bisa bekerja sebagai teolog, ataupun bisa menjadi ilmu manlog oke kita lanjut ya teman-teman kecerdasan kinestetik kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan menggunakan tubuh secara terampil untuk mengekspresikan diri nah seseorang yang memiliki kecerdasan kinestetik yang tinggi biasanya gemar berolahraga dan juga lebih suka melakukan daripada melihat ataupun mendapat nah orang yang memiliki kecerdasan kinestetik yang tinggi bisa bekerja sebagai penari, atlet, aktor, dan masih banyak lagi kecerdasan berikutnya yang ke delapan adalah kecerdasan naturalis kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk memahami alam termasuk tanaman, hewan, lingkungan, dan juga lainnya orang dengan kecerdasan naturalis yang tinggi biasanya suka berkemah, berkebun, menjelajah alam, dan juga sangat mencintai alam nah orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis yang tinggi bisa bekerja sebagai nelayan, petani, ataupun ahli biologi nah kecerdasan yang kesembilan adalah kecerdasan spiritual kecerdasan spiritual dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memaknai hidup dan mengembangkan dirinya secara utuh untuk menerapkan nilai-nilai positif kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik menjadikan seseorang dapat bersikap lebih fleksibel mampu menghadapi berbagai permasalahan serta dapat mengambil pelajaran dari setiap kegagalan nah itu tadi informasi mengenai aktualisasi diri dan juga bakat yang dapat boleh informasikan dari informasi tersebut kira-kira bakat teman-teman termasuk yang mana ya teman-teman bisa mencari tahu dan mengasah bakat tersebut sehingga bisa berkembang lebih optimal lagi oke teman-teman sekian informasi dari Bu Lina kita tutup dulu ya encyclopedinya close please nah sudah siap untuk kegiatan berikutnya are you ready? let's go hai teman-teman sudah kembali bersama Bu Lina nah di centra musik dan olah tubuh kali ini Bu Lina akan mengajak teman-teman untuk bermain musik nah sebelumnya Bu Lina ingin informasikan bahwa menurut fungsinya alat musik itu dibagi menjadi tiga teman-teman ada alat musik melodis alat musik harmonis dan juga alat musik ritmis alat musik melodis merupakan alat musik yang bisa memainkan melodi atau nada dalam suatu lagu contohnya ada pian ikan dan juga ada rekorder nah untuk alat musik harmonis merupakan alat musik yang bisa memainkan harmoni pada suatu lagu ciri-cirinya bisa memainkan tiga atau lebih nada secara bersamaan contohnya adalah gitar selain itu ada juga keyboard ataupun piano nah untuk alat musik ritmis alat musik ritmis ini merupakan alat musik yang dimainkan sebagai pengiring atau pengatur tempo pada suatu lagu biasanya alat musik ritmis ini bernada tetap atau tidak bernada nah sekarang Bu Lina akan mengajak teman-teman untuk memainkan alat musik yang ada di rumah di rumah teman-teman ada alat musik apa ya Bu Lina akan mengajak teman-teman untuk memainkan alat musiknya ya kita akan mencoba memainkan alat musik recorder coba teman-teman dengarkan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik yang Bu Lina mainkan yang pertama yang kedua nah mana yang lebih nyaman untuk didengar betul yang kedua nah bunyi dibagi menjadi dua teman-teman bunyi tidak teratur dan juga bunyi teratur bunyi tidak teratur seperti yang dimainkan Bu Lina pertama kali dan bunyi teratur seperti yang dimainkan Bu Lina kedua jadi lebih nyaman didengar yang bunyi teratur nah pastikan teman-teman memainkan alat musiknya dengan teratur ya supaya lebih nyaman didengar oke teman-teman ini tadi merupakan salah satu alat musik melodis yang dimainkan oleh Bu Lina yang kedua adalah alat musik harmonis nah ini sudah memegang gitar teman-teman ini merupakan salah satu contoh alat musik harmonis selain bisa memainkan nada atau melodi alat musik harmonis ini juga bisa memainkan tiga nada secara bersamaan atau yang bisa kita sebut dengan chord nah seperti itu berikutnya untuk alat musik ritmis nah disini Bu Lina sudah memiliki contoh apa ya nah Bu Lina sudah memiliki gelas dan juga sendok gelatan sendok ini bisa kita gunakan sebagai alat musik ritmis tentunya kita akan memainkan alat musik ini dengan teratur jadi memiliki ketukan ya teman-teman seperti ini nah untuk ketukannya bisa dikreasikan sesuai dengan kreativitas teman-teman dan juga mama di rumah nah sekarang giliran teman-teman teman-teman bisa menyebutkan nama alat musik yang teman-teman mainkan menyebutkan jenis alat musiknya dan juga memainkan alat musik apa saja yang ada di rumah teman-teman dengan teratur oke before we play we stay basmala bismillahirrohmanirrohim selamat bermain teman-teman alhamdulillah usai sudah kegiatan kita hari ini nah tadi teman-teman sudah melakukan kegiatan apa saja ya yang pertama teman-teman sudah mendapatkan sirot tentang sikap kona'ah nah siapa yang bisa meneladani sikap kona'ah oke yang kedua teman-teman sudah mendapatkan informasi mengenai aktualisasi diri dan juga bakat dan yang ketiga teman-teman sudah bermain musik disentra musik dan olah tubuh wow seru sekali ya kegiatan kita hari ini teman-teman nah hari ini teman-teman mendapatkan bintang berapa ya bintang tiga bersinar selamat nah sampai terjumpa di sentra musik dan olah tubuh berikutnya boleh nap abis dulu ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan 5 M 1. Mencuci tangan dengan sabun 2. Memakai masker 3. Menjaga jarak 4. Menghindari kerumunan dan kelima membatasi mobilitas terus midas just terus 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 Terima kasih.